Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua jumpa kembali di video saya ya kita langsung saja ya teman-teman disini sepeda motor Honda Mega Pro Primus keluhan sepeda motor ini apabila motor ini buat jalan ya teman-teman itu tiba-tiba mati sendiri dan kalau sudah mati susah dinyalakan kalau dinyalakan terkadang susah nyalanya dan berbet-berbet ya seperti bensin yang tidak lancar dan juga seperti pengapian yang kurang normal ya ada nyendat-nyendatnya dan bila juga dan apabila sepeda motor ini kalau sudah mati juga tidak kuat dinyalakan nah disini akhirnya saya lepas ya teman-teman disini sampai akhirnya habis setrumnya karena di double terus ya dinamonya itu sehingga mengakibatkan akhirnya tekor oke teman-teman disini saya mau lepas dulu di bagian boxnya ini dan kita lepas bagian busi kita cek pengapiannya oke teman-teman saya lepas dulu businya ya nanti kita cek pengapiannya disini susah untuk membukanya agak sulit ya teman-teman takutnya doll oke teman-teman disini sudah terlepas businya kita tinggal pengecekan pengapian kita kontak dulu walaupun tidak menggunakan aki biasanya kuat nyala oke teman-teman kita coba cek untuk pengapian setelah kita lepas busi apinya besar sekali oke kita pasang lagi businya ini sudah terpasang kemudian kita cek di bagian karbu kita buka di bagian ini ya teman-teman selang bensinnya bensinnya ini kecil sekali ini tidak kayak kayak tidak normal kita tutup dulu kita buka di bagian ini ya jalur tangki kadang itu terhambat oleh kotoran lancar aman nah ini teman-teman ini terhambat oleh kotoran bisa dilihat ya ini juga bisa mengakibatkan motor ngadat ya teman-teman tidak lancar hidupnya atau waktu posisi motor dideberkan motor bisa-bisa mati karena kekurangan bahan bakar nah disini saya buang dulu ini banyak sekali kotorannya ini bisa dilihat seperti ini oke nah iya teman-teman banyak kotoran juga disini oke teman-teman sekarang kita pasang kembali saya pasang kembali ya teman-teman nanti kita lihat hasilnya oke teman-teman kita cek kelancaran pada ini ya pada apa kerannya kita bisa dilihat seperti apa nah seperti ini kenormalnya ya oke kemudian kita buka saja di bagian karbu barangkali juga ikut tersumbat ya teman-teman kita lepas kita bersihkan kita lepas batunya ini aja ya teman-teman biar mudah nanti kita pasang kembali oke jangan sampai lepas tinggal melepas pada piston skepnya ya teman-teman agar mudah untuk melepas ini ya teman-teman kita lepas box filternya aja teman-teman disini sudah saya lepas mur-murnya ini baru saja penggantian hp karena drop batunya habis nanti ya soal gambar ini nanti ya berbeda karena hp nya itu beda oke ini sudah terlepas kita tinggal untuk pembukaan bagian mangkok oke teman-teman ini bisa dilihat ya karena bensinnya itu bercampur dengan air apa karena monitor ini baru dicuti barangkali sehingga air bisa masuk ke ruang karbulator nah ini teman-teman bisa dilihat kemasukan air banyak sekali airnya yang masuk nah ini yang bisa mengakibatkan motor menjadi ngadat ya tidak stabil tidak normal karena air yang masuk ke ruang mangkoan sini banyak sekali sehingga motor tidak bisa normal nah bagi teman-teman semua orang awam ya biar tahu caranya untuk pembersihan sendiri atau pembukaan sendiri apabila mengalami kondisi yang semacam ini agar bisa ditangani sendiri ya teman-teman oke kita semprot dulu dengan cleaner biar bersih oke teman-teman disini 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 saya bersihkan dengan cleaner airnya sudah hilang kita tinggal pemasangan kembali ya lalu kita coba hidupkan mesin selangnya kita lepas dulu apakah kemasukan air juga disini nah oke teman-teman disini banyak kotoran yang tersumbat pada tempat masuknya bahan bakar masuk ke sini ya ke jarum pendeknya ini untuk pengaturan bahan bakarnya ini kita semprot dulu kita lepas pada pelapungnya caranya seperti ini kita lepas nah ini sudah terlepas kemudian kita semprot lewat sini saja ya teman-teman agar nanti hilang kotorannya disana itu ya teman-teman bisa dilihat itu masih tersumbat banyak sekali di dalamnya ini agak gelap kita semprot kembali tapi tidak bisa hilang kita carikan alat untuk membersihkan caranya gini kita semprot dalamnya sini biar nanti kelihatan keluar dari batang tancapnya buat tancapan selang ini oke ini sudah lancar kemudian kita semprot dari sini juga oke sudah selesai sekarang kita kita adakan pemasangan selang kembali oke teman-teman ini sudah kita rakit kembali kemudian kita pasang karena sudah lancar ya selang-selangnya kotorannya sudah hilang oke kita kembalikan lagi dan kita nyalakan mesin kita cek oke teman-teman langsung kita tancapkan kembali pistonnya ya nanti biar cepat jadi sepeda montarnya oke teman-teman ini sudah terpasang kita coba cek injeksinya ya kencurutnya ini fungsi atau tidak ini harus bisa seperti ini oke teman-teman sekarang kita nyalakan kita kontak cekrek ini sudah nyala kemudian kita double ya kalau double nya masih kuat nah ternyata akhirnya itu suak tidak kuat nyala walaupun kita setrum ya tetapi masih tidak kuat nyala oke kita engkol saja oke selamat menikmati oke teman-teman ini sudah nyala mesinnya juga mesinnya juga halus ya teman-teman nah tidak ada tidak ada kendala di bagian mesin cuman yang bermasalah pada bahan bakar yang kurang lancar karena terus jembat oleh kotoran tadi ya oke teman-teman caranya gitu untuk memahami dan pengecekan pada sepeda motor Megapro yang mengalami kondisi berebet bensin telat atau ngok ya dan bila sepeda motor buat lari tiba-tiba mati sendiri dan susah nyala terutama yang kita cek bagian busi pucuk kabel kuil kalau ini sudah aman semua kita tinggal membongkar pada kabelator oke langsamnya juga bagus geberan gak? sudah normal oke seperti ini ya teman-teman tidak ada berebetnya kalau masih ada berebetnya itu masih ada permasalahan di bagian karbu atau di bagian pengapian sekarang kita pasang box filternya ya teman-teman nanti kita lihat hasilnya setelah pemasangan box filter kadang-kadang ada filter filternya itu motornya berebet ya kalau sudah tidak normal oke kita geber gas setelah ada box filternya ya teman-teman berubah atau tidak suaranya oke mantap teman-teman kalau suaranya seperti ini buat lari pasti enak ya tarikan juga enteng dan tenaganya juga respon oke kita sekali lagi kita nyalakan ya barangkali dobelnya sudah nyala langsung cering teman-teman nah ini ya sudah jadi sudah selesai kita tinggal untuk mencoba buat lari oke teman-teman terima kasih bagi yang sudah melihat atau menonton video saya semoga ada manfaatnya bagi teman-teman awam yang mempunyai Mega Pro seperti ini Mega Pro lama itu sama saja atau CB yang masih standar itu juga sama kalau karbunya masih standar ya caranya gitu pengecekannya ya oke terima kasih jangan lupa jangan lupa like dan juga di-share ya teman-teman oke terima kasih